Hai Andika, guys disini Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone flagship dari Asus yang langka banget Kalau misalkan ada, harganya pun melonjak Melebihi harga SRP atau harga launchingnya Semenarik apa sih hape ini? Di video kali ini akan kita bahas Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya Buat kalian yang belum cuci tangan Cuci tangan dulu, kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik Mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif Dan perkenalkan, ini adalah Asus Zenfone 6 Sebuah flagship tahun lalu dari Asus, lebih tepatnya May 2019 Dan yang menarik, harga launchingnya atau harga SRP-nya itu 6,99 atau 7 juta Dengan cashback 1 juta Jadi bisa dibilang berarti harganya sekitar 6 juta aja ya Cuman, kalau misalkan kita lihat di e-commerce manapun Dengan keywordnya Asus Zenfone 6 Harganya itu melebihi harga launching atau harga SRP Dengan harganya ada yang jual 8 juta, ada 7,99 dan itu aja Lainnya nggak ada Jadi cuman dikit yang jual dan harganya pun melonjak Misalkan kita cari di e-commerce lain ya Nah, untuk Asus Zenfone 6 di Tokopedia itu malah nggak ada Adanya malah kayak case, kayak gitu Kalau misalkan kita filter kemudian bekas Ada cuman nggak terlalu banyak Nah, jadi hanya ada, tuh kan Asus Zenfone Max Pro Rata-rata kayak gitu, Zenfone 6-nya itu nggak ada Nah, ini ada harganya 6 juta 680 ribu bekas Nah, untuk unit yang saya review ini Karena saking langkahnya Jadi ini juga saya beli bekas dengan kondisi batangan Saya beli sekitar 6,2 juta Ya, dan batangan aja Cuman HP, nggak ada charger, nggak ada kabel Jadi cuman sebatang ke arah seperti ini Kalau untuk kondisinya sih menurut saya masih cukup oke Jadi mulus banget Walaupun ini cuman batangan Dan kalau dari segi desain Entah kenapa saya suka banget dengan Asus Zenfone 6 ini Karena kayak dia itu memiliki ciri khas Sekarang kan susah banget ya untuk flagship Android Yang memiliki ciri khas Pasti ada yang satu dengan yang ini sama Dan nggak ada yang memiliki ciri khas Tapi untuk Asus Zenfone 6 ini Menurut saya masih ada ciri khasnya Dengan flip kameranya Kemudian meskipun fingerprintnya masih ada disini Untuk sekelas flagship Sebenarnya harus in-display fingerprint Mungkin karena ini adalah flagship tahun lalu ya 2019 Kemudian disini juga ada logo Asus Yang menurut saya terlihat elegan banget gitu Dan ketika melihat kameranya Dua kamera ini 48MP Kemudian satunya 13MP Dan ada LED flashnya ini Saya teringat kartun Wall-E Kalau kalian ingat ya Kartun Wall-E Jadi matanya dua Kemudian LED flashnya itu sebagai hidung Dan karena dia bisa di-flip kameranya Jadi kayak lebih mirip gitu Karena kayak ada animasinya Kemudian untuk flagship tahun 2019 Good job Asus Karena dia udah pake Corning Gorilla Glass 6 Dan 3D curve Jadi bagian belakangnya ini ada curve-nya Sehingga kalau misalkan dipegang Cukup nyaman Kemudian layar depannya juga pake Corning Gorilla Glass 6 Kemudian di bagian frame atau tulangnya ini Pake aluminium Di bagian atasnya cuma ada lubang mic Dan ini adalah flip kameranya yang nanti akan kita coba Kemudian juga ada volume up and down Tombol lock dan off Di bagian bawahnya masih ada audio jack Kemudian ada Type-C Lubang mic Kemudian speaker Di sebelah kirinya ada SIM card ejector Oke jadi sekarang langsung aja kita coba nyalakan ya Untuk Asus Zenfone 6 ini Dan sebenarnya ini udah saya pake Mungkin sekitar 1 mingguan Dan mungkin kalian bisa ngasih pengalaman ya Karena kalau unit yang saya review ini Meskipun batangan Baterainya ini awet banget Beneran Ini mungkin sebuah flagship yang paling awet Yang pernah saya pake Karena Asus sendiri mengklaim Kalau misalkan Zenfone 6 ini Bisa bertahan sampai 2 hari Gila ya Dengan baterainya 5000 mAh Oke sekarang langsung aja kita coba Untuk Ini ada face unlocknya ya Jadi kalau misalkan kita pake face unlock Dia akan ngeflip Jadi karena barusan restart Kita coba lagi sekali lagi Nah seperti ini Cuman kalau menurut saya Mending dimatikan aja Pake fingerprint aja Karena Asus sendiri mengklaim Kalau flip kameranya ini Bisa bertahan sampai 100 ribu kali flip Nah sayang banget Kalau misalkan harus buka Buka HP aja pake flip Kan umurnya berkurang terus Jadi akan lebih baik Kalau misalkan Kita pake fingerprint aja Oke jadi sekarang langsung aja Kita cek untuk spesifikasinya Langsung di AIDA ya Dan untuk memori RAMnya Dia memiliki 6GB Dengan memori internalnya 128GB Cukup tinggi Kemudian untuk chipsetnya Dia pake Snapdragon 855 7nm 8 core Kemudian untuk baterainya Nah ini baterainya ini Awet banget Beneran Mungkin kalian yang punya Asus Zenfone 6 Bisa tulis pengalamannya Di kolom komentar ya Karena Memang beneran awet banget 5000 mAh Cuman sayangnya Karena saya belinya batangan Jadi gak bisa nyobain Chargernya yang bawaan itu Seberapa cepat Dan kalau saya baca di GSM Arena Dia support fast charging Sampai 18W Dan charger bawaannya itu Juga 18W Kemudian untuk kameranya Nah kameranya Karena dia cuman satu aja Nah jadi terbacanya Front facing camera Juga 48MP Kemudian main camera Atau kamera belakangnya 48MP Karena kamera belakangnya Juga berlaku sebagai Kamera depan Karena dia memiliki Motorik flip Kemudian untuk layarnya Dia memang panelnya Masih pake IPS LCD ya Dengan resolusinya 1080 x 2340 Kemudian untuk dimensinya 6,38 inch 400 DPI Atau dot per inch Tapi meskipun masih pake IPS Bukan OLED Padahal kan kalau misalkan Flexi biasanya pake OLED ya Tapi IPS nya Asus ini Bener-bener Keren banget Kualitas layarnya itu Jernih banget Jadi dia sudah memiliki 100% DCI IP3 Kemudian juga memiliki 600 brightness needs Bayangkan ya 600 brightness needs Kita akan nanti coba Ketika untuk Youtube Atau Netflix Dan untuk GPU nya Dia pake Adreno 640 Untuk versi Android nya Dia udah pake Android 10 Tadi udah saya upgrade Karena ketika datang Dia masih pake Android 9 Atau Android Pie Oke Jadi sekarang Mungkin langsung aja Kita hands on Untuk beberapa benchmark ya Seberapa besar Antutu 8 Di Snapdragon 855 Di Asus Zenfone 6 ini Nah karena dia pake Dark Mode Jadi item seperti ini ya Dan untuk skor nya Dia cukup tinggi 444.519 Menurut saya ini cukup tinggi Untuk sebuah Snapdragon 855 Ini padahal saya udah pake Antutu yang versi terbaru Yaitu versi 8.4.0 Kemudian buat kalian yang mungkin Gak percaya Antutu Tenang aja Saya juga udah coba di Geekbench Dan di Geekbench ini Untuk performa single core nya Cukup tinggi Sekali lagi 761 Dan multi core nya 2451 Buat yang gak percaya Geekbench Tenang aja Juga ada 3DMark disini Nah untuk 3DMark Di OpenGL nya Dia mendapatkan 5587 Dan di driver full kan nya 4727 Oke Saya akan menjelaskan Dedicated tombol yang ada disini ya Ini sebenarnya adalah Tombol shortcut Yang sekarang saya gunakan Untuk kayak semacam Vibrate Silent Atau dan lain-lain Nah jadi kalau misalkan Kita masuk ke setting ya Akan ada menu smart key ini Nah kita bisa hidupkan Atau matikan Serta kita bisa ganti Karena ini Saya ganti untuk Vibrate Misalkan kita ganti Sebagai Google Assistant Seperti ini Ketika dipencet Dia akan muncul Google Assistant Seperti ini Yang menurut saya Ya boleh lah Fitur yang cukup membantu lah Oke Jadi sekarang mungkin Kita tes untuk Kameranya ya Kameranya ini Menarik banget Dan menurut saya Inovatif banget Beneran Karena bukan hanya Sebagai flip Misalkan saya lagi Record video seperti ini ya Disini ada tombol nih Jadi ada tombol untuk Bisa kita geser ke atas Seperti ini Nah Seperti ini Itu Dan ini bisa berhenti Jadi kalau misalkan Kalian pengen shooting low angle Gitu misalkan Nah seperti ini Kita bisa Sekeren gak sih Oke lah Jadi ini adalah hasil Dari video Dan juga kameranya Ketika saya tes di luar Oke Jadi ini adalah kualitas Kamera Depannya Eh Kamera depan Yang juga sama dengan kamera belakang Karena ini sebenarnya adalah kamera belakang Yang di flip ke depan Aduh saya jadi bingung ya Dan ini adalah resolusi 4K 30fps Saya coba untuk jalan Kalau kayak gini Kayaknya backlight ya Jadi saya jalan ke arah sana Nah kira-kira seperti ini Untuk stabilnya Dan kalau di layar Ustk Kalau di layarnya Zenfone 6 Ini menurut saya stabil banget ya Dan walaupun ini bukan AMOLED Tapi menurut saya Layar IPS dari Asus Zenfone 6 ini Keren banget Detailnya itu keren Tapi semoga nanti Kalau misalkan saya Edit di laptop Dan saya upload di Youtube Kualitasnya Paling gak ya Minimal sebagus inilah Karena di layarnya ini terlihat bagus banget Dan disini itu juga ada kayak semacam Kayak semacam gamepad Atau kursor gitu ya Jadi kita bisa gerakan nih Nah Ini saya diam ya Tapi saya bisa gerakan Misalkan ini Seperti ini Kemudian saya gerakan Nah Ini saya diam Jadi kita bisa arahkan Flip kameranya ini Sesuai dengan Yang kita inginkan Jadi kalau misalkan Kita mau bikin video sinematik Kemudian ada Tekniknya apa namanya Tilting atau panning ya Kalau ke kiri Nah seperti ini Jadi bisa Sampai mentok ke belakang Bisa gak ya Wow bisa cuy Gila Keren keren Jadi dia juga bisa Sampai ke belakang loh Nah jadi kalau misalkan Kita mau flip lagi Seperti ini Eh Arahnya kemana nih Sebentar Oh kesini Nah ini tiba-tiba Dia akan ke depan Seperti ini Nah cuy Keren gak Keren sih ini menurut saya Jadi saya ngetesnya Gak usah dua kali Gak usah kamera depan Kamera belakang Karena Kameranya sama aja Jadi mau Dibikin kamera depan Kamera belakang Dimana kamera Depannya ini Misalnya di posisi depan Dia bisa di flip lagi Seperti ini Oh gila Keren ya Keren Dan ini adalah mode Full HD 60fps Kalau 4K nya tadi Stabil Seharusnya 60fps ini stabil Tapi kalau disini Stabil sih Dan sama juga Jadi dia bisa Kita arahkan nih Untuk flip kameranya Kedepan Jadi meskipun kita Pake mode kamera Belakang juga bisa Nah seperti ini Dia bakalan masuk Kemudian kita kembalikan lagi Seperti ini Nah Wow Ini menurut saya Inovatif banget loh Jadi kalau digunakan Untuk video sinematik Itu bakalan keren Sayangnya Dia gak bisa Pindah lensa Jadi kalau misalnya Ini adalah lensa yang wide Dan kita gak bisa Pake lensa normal Sekarang kita coba dulu Untuk lensa normalnya Dan buat kalian yang suka Main-main dengan foto Panorama Dengan flip kameranya Ini bakalan mudah banget Karena kalian gak perlu Menggeserkan smartphone nya Jadi tinggal tahan Dan flip kameranya Akan bekerja sendiri Sebagai panorama Dan hasilnya seperti ini Dia bisa sampai 180 derajat Kemudian lensa 48MP Dengan sensor Sony nya ini Juga memiliki Object tracking Jadi kalau misalkan Kita memotret gambar Yang bergerak Contohnya daun yang terkena Angin ini Gak akan Tidak fokus Karena dia akan Ngikutin terus seperti ini Dan cukup cepat juga Sensor nya Hasil kamera selfie nya Yang juga merupakan Kamera belakang tentunya Jadi yang kiri adalah lensa wide Yang kanan adalah lensa ultra wide Gimana menurut kalian Apakah ada perbedaan Secara kualitas Dan kalau ini adalah lensa Depth effect Atau bokeh nya Sementara ini adalah hasil Ketika saya memotret Dari jarak yang cukup dekat Atau bisa dibilang makro Dan seperti yang kalian lihat Ngeblurnya itu bagus Gak terlalu terlihat Photoshop gitu Gak terlalu terlihat Masking nya Kemudian ini adalah hasil Dari high dynamic range nya Saya mencoba untuk Motret tower sinyal itu Dan menurut saya sih Cukup bagus Karena langit-langit nya itu Gak memudar Warnanya tetap alami Dan natural Dan sekarang langsung aja Kita coba Untuk ke youtube ya Sambil kita tes suara Dan juga Gimana kualitas IPS nya Karena bener-bener Wah gila IPS nya Asus ini beda lah Dengan IPS yang lain Kita coba disini Nah ini suaranya Dia dual speaker Di atas Dan juga di bawah Di bagian sini Dan sini Oke jadi seperti yang kalian lihat Gimana kualitas layarnya Ini bening banget Dan dia bisa Natif nya di 1080p 60fps Dan ada fitur XDR nya disini Nah ada XDR Tuh kalau kalian lihat Gila cuy Meskipun bukan AMOLED Menurut saya ini Kualitas layarnya Jernih banget Dan yang saya suka Dia memiliki 92% Screen to body ratio Karena memang dia tidak memiliki Selfie camera Atau pansul Atau apapun Karena flip camera Jadi layarnya ini Bener-bener lega banget Kalau misalkan digunakan Untuk streaming Dan seperti yang saya bilang tadi Audionya ini dual speaker Dan kenceng banget Jadi ada di bawah satu Kalau saya tutupin Dia akan ada muncul disini Dan ini satu Jadi udah dual speaker Oke Lanjut ke tes gaming Pertama kita coba dulu Seperti biasa PUBG Dan karena saya bisa dikend 855 Dia bisa smooth extreme Dan di settingan ini Gak ada masalah sih ya Saya coba untuk naik mobil Turunnya itu Cuman mentok di 58fps Sementara dia bisa stabil terus Di 60fps Jadi kalau untuk PUBG Smooth extreme HDR extreme Dia bisa Dan frame rate nya juga cukup tinggi Kemudian lanjut ke GameHongke Impact 3 Disini kita menggunakan Settingan rekomendasinya Yaitu angka 4 Yang berarti frame rate nya Bisa sampai 60fps Dan seperti yang kalian lihat disini Juga gak ada masalah Untuk game Hongkai Impact 3 ini Dia bisa stabil di 60fps Apalagi kalau misalkan Game COD ya Game COD ini menurut saya Paling ringan lah Di antara PUBG dan juga Hongkai Dan seperti yang kalian lihat Dia bahkan bisa stabil Di 60fps terus Gak pernah turun Di bawah 57fps Lanjut ke game Fortnite Sayangnya kalau misalkan game Fortnite ini Gamebench nya gak bisa dipakai Untuk measuring fps Karena kita gak bisa main Fortnite Ketika developer option nya on Tapi untuk Fortnite ini Dia masih di lock di 30fps Yang saya tahu OnePlus 8 Pro itu bisa 90fps Sementara untuk Android lain belum Kalau iPad bisa sampai 120fps Tapi walaupun di lock di 30fps Masih cukup oke Gak ada lag sama sekali Dan ketika tes game Mungkin sekitar 1 jam setengah tadi Kita tes sekarang Untuk suhu temperatur surface nya Dan yang paling tinggi Itu ada di deket kamera Dengan 39 derajat Celcius Gak ada yang di atas 40 derajat Celcius Jadi menurut saya sih Masih cukup acceptable Untuk suhu surface temperatur nya Oke lah Jadi mungkin cukup segitu aja ya Video dari Asus Zenfone 6 kali ini Dan kesimpulannya Saya suka banget sih ya Walaupun harganya menurut saya Cukup mahal Harga bekasnya Karena kalau misalkan 6 jutaan itu Saya bisa dapet OPPO Reno 10x Zoom Yang baru Dengan harga 6 jutaan juga Snapdragon 855 Tapi entah kenapa Saya suka banget Dengan Asus Zenfone 6 ini Meskipun sekali lagi Layarnya bukan AMOLED Tapi IPS nya udah memiliki Fitur XDR 600 brightness needs 100% DCI-EP3 Yang kualitas warnanya itu Tingkat saturasi warnanya Jelas banget Dan yang paling saya suka Adalah kameranya Sekali lagi ini menurut saya Adalah game changer Walaupun ini Bisa dibilang teknologi lawas 2019 Dan buat Asus Kalau misalkan Melihat ini Kalau bisa sih Untuk Zenfone 7 Zenfone 8 Diadakan terus ya Jangan ROG Phone aja Karena gak semua Masyarakat Indonesia itu Gamers Dan Yang saya suka dari Asus Memang slogannya itu Tepat banget untuk mereka In search of incredible Jadi selalu mencari Sesuatu yang baru Dan untuk flip kameranya ini Mungkin buat beberapa orang Akan mikirin motorized nya Karena 100 ribu itu Ya bisa rusak gitu Cuman kalau menurut saya Gak apa-apa Karena ini adalah sebuah inovasi Yang menurut saya Gigiwiwi banget Oke lah Jadi mungkin cukup segitu aja ya Video dari Asus Zenfone 6 kali ini Saya minta maaf Kalau ada kesalahan dalam Penyampaian informasi Seperti biasa Kalian bisa mengkoreksinya Di kolom komentar Saya Dikas Tia Budi And see you on the next video Bye-bye